ini ranjang untuk ini di shampooin betul, kita shampooin kok biar wangi, biar bersih iya kok, jadi ini salah satu bagian yang kita cukup wear adalah salah satu bagian yang paling kotor dari anabul kita karena kan langsung kontak sama jalanan sama rumah, sama lantai biar keliatannya kan rapi seperti grooming hewan hidup ya betul kita usahakan sedemikian rupa sebisa kita sampai bisa bikin tanda kulis seperti tidur selamat menikmati nah kali ini kita pengen lihat penanganan jenazah anabul yang sudah diambil dari, dijemput ya? ya sudah dijemput dari parentsnya sekarang sudah disini namanya happy oke, jadi ini sudah ada datanya dan sekarang kita mau grooming, kita mau mandiin dulu happy oh jadi jenazahnya di grooming dulu, di mandiin dulu? ya, kita grooming fully professional grade kita mandiin sampai wangi nanti pohnya juga kita bersihin terus juga kita trim bulu-bulunya yang ada disini terus kukunya kita potongin ya kupingnya kita bersihin oke bagian mukanya kita bersihin semakin semasuk sampai ke mulut sampai ke mulut nanti juga bekas biasanya kan kalau anabulnya itu baru pergi ya pipi pupunya kan suka keluar kita bersihin semua oh jadi kalau makhluk hidup tuh kalau anjing atau manusia meninggal tuh biasanya anjing pipi pupunya keluar karena kan ototnya semua jadi relax nggak ada yang nahan lagi dia keluar nah itu kita bersihin semua supaya agak proses tubuh membersihkan diri betul-betul bisa dibilang seperti itu jadi abis ini kita grooming kita grooming ini kalau misalnya jadi bisa nunggu ya misalnya mau seminggu lagi gitu bisa bisa jadi disediakan makanya disediakan itu tuh pendingin ya ya kita ada satu kukas lagi yang kita ada pendingin yang satu lagi lebih besar lagi untuk nampung anabul kalian semua disini oke ya oke yuk kita mulai proses groomingnya dulu ya oke kita sekarang ajak happy mandi dulu ya ayo happy kita mandi dulu jadi dimandi seperti mandi biasa gitu ya betul cuma bedanya happy udah nggak lari-lari lagi aja oh nggak diikat ya iya ini di shampooin betul kita shampooin kok biar wangi biar bersih iya kok jadi ini salah satu bagian yang kita cukup wear adalah bagian salah satu bagian yang paling kotor dari anabul kita karena kan langsung konteks sama jalanan sama rumah sama lantai jadi pasti kita bersihin secara ekstra kita nggak mau anabul kita yang ini ada kotor atau apapun apalagi bau ya jadi kita bersihnya bener-bener keliti disini satu persatu buku jarinya kita cuci kita bersihin ini proses mandi begini boleh ditungguin sama kombi nih sayang sekali belum bisa sih sebenarnya ini karena kok bobi aja jadi supaya kerjanya lebih maksimal betul takutnya kan masih emosional pet parentsnya jadi ya lebih baik percayakan kepada tim kami kami pasti lakukan yang terbaik kok jadi setelah di shampooin dibilas seperti biasa ya dibilas seperti biasa kok setelah itu lanjut ke pengeringan betul abis itu pengeringan baru kita grooming baru kita grooming ya baru kita sisirin semua tapi udah cukup kering kok tapi kan dia masih belum kering total jadi masih ada sedikit lah mungkin ya 10% lagi kita sekalian mau grooming kita pakai hair dryer kita sekarang kita brush juga bulunya biar cakep oke happy let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi bulu bulu yang sini juga kita rapiin kok biar kelihatannya kan rapi seperti grooming hewan hidup ya betul label-an buat identifikasi ya betul kok kita disini sangat berhati-hati mengenai ID jadi kita gak mau sampai anak dul kita ketuker apalagi kalau dia masuk ke mesinnya betul kok sangat-sangat fatal ini ranjang untuk ini semua selimut baru baru kok selalu baru ya selalu baru kita selalu mengupayakan ini selalu baru kok oke jadi pemilik kopernya juga bisa titipin mainan bisa bisa kok jadi buat ini ditaruh di sini ada mainan kesukaan kalau snack kesukaan bisa ditidur di sini betul nah kita sekarang sudah siap untuk ke ruang farewellnya ruang farewell ya kok jadi ini farewell room kita dan happy sekarang udah di farewell room jadi seperti anjing tidur ya betul kok kita usahakan sedemikian rupa sebisa kita sampai bisa bikin anak bule seperti tidur oke nah ini berapa lama biasanya di farewell link gini 30 menit kok dikasih waktu 30 menit untuk acara ya betul kalau misalnya mau lebih mesti request dulu sebelumnya betul karena demand kita untuk farewell room juga cukup tinggi jadi ya kita terpaksa membatasi 30 menit kok oke nah sekarang kita mau tunggu pemiliknya datang ya 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 Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.